Kaum nudist tidak menganggap nudism sebagai pornografi Nah mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya Siapa gitu yang mau telanjang di tempat umum gitu loh Orang gila apa? Hai guys, jadi sekarang aku sedang berada di sebuah pantai Yang berada di pesisir barat California Namanya Black Beach Nah Black Beach ini cukup unik Dia beda dengan pantai-pantai yang lain Ya, jadi di pantai ini Orang-orang yang mengunjungi pantai ini Diizinkan untuk tidak berbusana guys Alias telanjang kok Jadi ini adalah salah satu nude beach ya Disebutnya Atau pantai telanjang Jadi ini letaknya tuh agak secluded gitu Alias ngumpet gitu pantainya Jadi harus turun ke bawah Harus hiking dulu Untuk menuju pantainya Dan hikingnya itu cukup Apa ya Tebingnya itu cukup tajam gitu tanjakannya Mungkin sekitar 15 menit lah 15 menit turun 15 menit Mungkin naiknya lebih lama sih Karena naiknya lebih susah lagi So ya, jadi lokasinya itu ngumpet gitu Jadi pantai ini ditujukan untuk Orang-orang yang Mau telanjang aja di pantai gitu Jadi ini aku sedang ada di atas tebing Dan kalau mau turun ke pantainya Harus turun dulu ke bawah Harus hiking dulu Jadi pantainya ada di situ tuh Di bawah tuh guys Kelihatan nggak? Nah Jadi guys Aku nggak akan turun ke bawah Yang pertama karena Aku lagi nggak mood hiking Bukan nggak mood sih Aku sedang taking a break From hiking Karena lutut aku masih sakit kan Karena kebanyakan hiking Dan ini tebingnya itu curam banget Jadi untuk hiking ke bawah itu Cukup Apa ya Cukup susah Apalagi dengan kondisi lutut aku yang Nggak 100% So Apalagi naiknya bo Lebih susah lagi So ya Aku nggak akan turun ke bawah And then also Nggak mungkin juga aku videoin Orang-orang yang Sedang menikmati waktunya di pantai Gitu kan Nggak etis gitu kan Jadi kalau kalian pikir Kalian bakal lihat gambar Orang-orang telanjang Di video ini Mohon maaf ya Kalian salah Eh emangnya channel aku Cari lapaan Jadi parkir dulu yang agak terang ya guys So kita ngobrolnya lanjut di mobil aja ya Karena di luar panas So di video kali ini aku mau ngomongin sedikit tentang nudity So pantai dimana aku berada sekarang ini adalah salah satu pantai yang disebut dengan optional clothing beach Optional Optional artinya pilihan Jadi siapa yang mengunjungi pantai ini dikasih pilihan apakah dia mau berbusana atau tidak berbusana Bebas gitu Pantai ini sebenarnya pantai untuk umum guys Jadi siapa saja boleh mengunjungi pantai ini Kalau kalian belum pernah ya Mungkin kalian penasaran Seperti apa Situasi Ya di pantai ini Banyak orang yang Memilih untuk tidak berbusana Jadi alias telanjang Dan legal ya Khusus di pantai itu Legal So nggak semua pantai-pantai di Amerika Melegalkan nudity ya Hanya pantai-pantai tertentu aja Pada umumnya justru nudity itu ilegal Jadi kalau ada orang yang telanjang di pantai yang bukan nude beach Ya dia akan diperingatkan gitu Jadi ilegal gitu ya pada umumnya Jadi disediakan pantai-pantai khusus atau tempat-tempat khusus ya Untuk orang-orang yang ingin mengekspresikan dirinya dengan nudity Justru setahu aku guys Eropa itu lebih terbuka dengan nudity ya Mungkin kalau kalian sudah pernah ke Eropa Atau tinggal di Eropa Correct me if I'm wrong Ya kan aku belum pernah ke Eropa Tapi Eropa lebih terbuka dengan nudity Kalau nggak salah Banyak pantai di sana yang melegalkan nudity gitu Dibanding dengan Amerika ya Amerika masih Agak tertutup gitu Konservatif gitu Kalau dibandingkan dengan Eropa Ya so ya Kalau di Eropa lebih bebas gitu Nah mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya Siapa gitu yang mau telanjang di tempat umum gitu loh Orang gila apa Jadi orang-orang yang suka mengekspresikan dirinya dengan nudity Ini disebut dengan kaum naturist Atau kaum nudist ya Mereka ini menganut filosofi naturism Atau nudism Sebuah gaya hidup yang berkiblat pada nature Atau sifat alam gitu Aku cari definisi naturism di Wikipedia ya Definisinya kayak gini A way of life in harmony with nature Characterized by the practice of communal nudity With the intention of encouraging self-respect Respect for others and for the environment Jadi kalau diterjemahkan kurang lebih Sebuah cara hidup yang selaras dengan alam Yang ditandai oleh praktik nudisme Nudism Dengan tujuan untuk mendorong harga diri Encouraging self-respect Menghormati orang lain dan lingkungan gitu Dengan tujuan untuk mendorong harga diri Untuk menghormati orang lain dan lingkungan Jadi itu tujuannya Tujuan praktik nudism ini gitu Orang-orang naturist ini percaya bahwa Semua orang terlahir telanjang gitu ya Semua bayi manusia itu terlahir telanjang Ya memang bener ya kan Dan itu merupakan sifat alamiah manusia gitu Jadi mereka percaya bahwa Ketelanjangan itu adalah sifat alamiah manusia gitu Kaum nudist tidak menganggap nudism sebagai pornografi Atau sesuatu yang seksual gitu Enggak Jadi mereka menganggap bahwa nudism adalah sifat alami manusia gitu Bukan porno gitu So aku pernah beberapa kali ke pantai nudism karena aku penasaran gitu kan Jadi di pantai-pantai ini meskipun banyak orang yang telanjang ya Tapi tetap tatakrama itu terjaga gitu loh Mereka itu tetap menjaga pandangan Jadi gak ngeliatin orang telanjang sampe melotot apalagi ngiler gitu Jadi orang-orangnya tetap sopan-sopan gitu guys Jadi they mind their own business Dia telanjang dia berbaring di pantai tanning gitu Ya udah gak ada yang ngurusin, gak ada yang ngeliatin gitu Jadi they mind their own business Meskipun cewek-cowok telanjang nyampur gitu jadi satu Gak ada, gak dipisah ya Mereka nyampur jadi satu Tapi gak, gak ada apa ya Gak ada, gak ada, gak ada apa sih namanya Napsu gitu ya, gak ada napsu gitu loh guys So yeah, it's interesting Selain pantai, juga ada resort-resort yang ditujukan untuk kaum naturist guys Jadi di resort ini mereka punya option untuk pakai baju atau gak pakai baju gitu So yeah, itu tadi sedikit informasi tentang nudity Atau nudism Atau naturism So kalau kalian misalnya ke Eropa Terus kalian lihat di pantai ada orang-orang yang bertelanjang gitu Kalian jangan heran Biasanya orang kalau pertama kali lihat itu heran gitu ya Jadi kalau kalian sudah nonton video ini Nanti kalian misalnya melihat orang-orang yang telanjang di pantai Jangan heran lagi ya Oke, so that's all for today's video Beritahu aku, kalian mau informasi tentang apa lagi mengenai Amerika Give me some ideas, oke Alright guys, thanks so much for watching Aku mau pulang And jangan lupa share videonya ya Oke, bye 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 Terima kasih.